Kepada kehendak Tuhan Ini Karena dunia Dunia sedang dilenyapkan dengan keinginannya Tapi kemerdekaan yang kita dapatkan dari Tuhan Adalah kemerdekaan yang mengembalikan posisi kita Sehingga sesungguhnya kalau kita mengerti Kita percayain Kita tidak akan ada lagi Di dalam yang namanya perhambaan daging Katakan amin Kalau kita menjadi Kristen yang diperintah Atau dikuasai daging Saya percaya betul Kita belum menjadi Kristen yang memaknai kemerdekaan itu yang sesungguh Kemerdekaan adalah sesuatu yang Tuhan buat Untuk melepaskan kita Dari kuasa dosa Dari kuasa daging Sehingga tidak akan ada lagi alasan buat kita Tuhan Sedangkan aku ini sedang begini Tidak mungkin aku menang Tidak ada lagi bagi orang percaya Yang ada bagi orang percaya adalah Dia bisa menang bersama dengan Tuhan Karena bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara Dengan kata lain apapun perkara di dalam hidup kita Detail demi detail dalam hidup kita Adalah sesuatu perkara yang bisa kita tanggung dalam Tuhan Pertanyaannya Bagaimana bisa kita gagal? Boleh bisa Tapi boleh bisanya kita Akan mengangkat kita untuk bertobat Dan mengembalikan fungsi Siapa kita di hadapan Tuhan Yaitu murid yang hanya tahan kepada Tuhan Yang pertama kesimpulan saya Bicara kemerdekaan adalah bicara tentang bagaimana kita berpindah Dari hamba dosa kepada hamba Kristus Katakan amin Kalau bisa dilihat ayat dukungannya Kita bisa baca di dalam yang namanya Roma Roma 6, 9, dan 10 Karena itu kita tahu Karena kita tahu Bahwa Kristus Sesudah ia bangkit dari antara orang mati Tidak mati lagi Mau tidak berpuasa lagi atas dia Sebab Kematiannya adalah kematian terhadap dosa Satu kali Dan untuk selama-lamanya Ini yang menjadi kabar suka cita kita dong Kalau kita hidup dalam kekristana kita Kita berjalan mengiri Tuhan Gak perlu kita khawatir Bapak Ibu Belakang ini saya berpikir Iya ya kalau saya mati pun ini so what gitu loh Saya percaya kok Saya mati kemana Saya percaya kok ketika saya mati bagaimana Bukan saya mengharapkan mati No Dan jangan itu menjadi harapan saudara Kapan lagi punya model yang begini Tengkotba junior yang begini Berapi-api Biasa kalau junior api-apinya masih kenceng Kalau udah senior apinya Bukannya kenceng sih Tapi besar Bisa aja Yang kedua Bapak Ibu Bicara tentang kemerdekaan Adalah berbicara tentang Dikembalikannya kita Kepada yang namanya ciptaan baru Katakan amin Seseorang bisa hidup dalam ciptaan baru Dalam manusia baru Tidak bisa tidak Dia harus dilepaskan dulu Dari kuasa hidup lamanya Pertanyaannya Kalau kita sudah hidup baru Kalau kita sudah hidup baru Bagaimana mungkin kita bisa hidup kembali Dengan hidup kita yang lama Ku telah mati Dan tinggalkan Wih sedang Karena nyanyi harus merdu Memang Orang gak percaya ketika saya nyanyi Wah Itu nyanyi yuk bro Gila dalam hati terkutuk loh Bayangin aja sampai sekarang Tuh CD saya Gak ada yang banyak beli Yuk cocok jadi bodyguard Tuh kan dari ketawanya iya Dari ketawanya iya Tapi seoke lah Saya pandang Tuhan Sedikit Netesin air mata Cara hidupku yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berarti Lagi Hidup ini Ku letakkan Pada mesbamu Ya Tuhan Jadilah padaku Seperti Yang kau ingin Untuk apa kita bersungut-sungut Tentang apa yang harus kita capai Kalau semua sudah Tuhan jadikan indah Tuhan jadikan indah itu bukan sesuatu yang akan Bapak Ibu Tapi Tuhan jadikan indah Sesuatu yang basically Sehingga di depan pada waktunya indah Itu bicara kemuliaan Tuhan Ini makanya kita menjadi Kristen Harus menjadi Kristen yang haus akan firman Sehingga ketika kita haus Kita jadi ngerti makna firman Saya ini sudah belasan tahun Gali firman ternyata ada ungkapan-ungkapan yang seharusnya Saya sudah tahu dari ini tetapi enggak tahu Kenapa saya enggak tahu Karena saya belum tahu betul bagaimana rasa haus itu Aduh Ini mungkin saya sedikit emosional Tapi emosional saya ini menjadi doa saya untuk setiap Bapak Ibu yang mendengar ini Diberikan komitmen untuk Mau teguh Observe All that commanded to us From God Kalau firman Tuhan memerdekakan kita Bukankah seharusnya kita menjadi orang-orang yang haus akan firman Kenapa orang percaya orang Kristen masih terikat dengan dosa Dia tidak haus dan tidak terikat dengan firman Pertanyaannya apakah saya sebagai pengkotba Bisa terikat dengan dosa Harusnya tidak Saya mau bilang tidak Saya enggak terlalu percaya diri Harusnya tidak katakan amin Karena orang yang mengerti dan mengenal kebenaran Orang itu pasti bisa mengalahkan ketidakbenaran Itu logika dasar yang sangat sederhana Tetapi dengan logika ini kenapa kita enggak haus akan firman sih Kenapa dengan logika yang kita yakin iya ya Kenapa kita enggak haus akan firman Kenapa hari-hari kita hanya sebagian Dikit yang kita baca, yang kita renungkan dibandingkan apa yang kita harap Bukankah kalau kita mengimani bahwa Apa yang menjadi firman Tuhan katakan Itu yang menjadi kebenaran yang sesungguhnya Kenapa kita mengharapkan sesuatu yang enggak jelas dengan keinginan kita Dibandingkan kita jelas untuk mengenal firman Ada amin? Yang kedua tadi saya jelaskan Bahwa kemerdekaan akan memindahkan status kita Dari yang hidup lama menjadi hidup baru Kristus hadir untuk membuat gambar kita Kembali sesuai dengan ganda Tuhan Roma 3 ayat 23 berkata Semua orang sudah melakukan dosa dan kehilangan kemuliaan alam Hanya dengan Kristus lah Yang tadi sudah kehilangan menjadi kembali Dalam gambar alam Nature kita dipulihkan Culture kita dipulihkan Future kita dipulihkan Maksudnya apa Pak? Nature kita Alamnya kita yang tadinya ingin dosa Ingin-ingin apa yang namanya Napsu-napsu-napsu-napsu kita yang hanya dipuaskan Tapi kembali Oh iya aku telah mati Kristus sudah memerdekaan saya Apalagi yang perlu saya penuhi dalam keinginan dagingku Bukankah kita yang sudah dimerdekaan Harusnya bukan hidup lagi dalam daging Harusnya hidup dalam roh Karena roh menghidupkan Apakah kita jelas mengenai roh? Jelas Bapak Ibu Roh itu pribadi yang Tuhan beri Buat kita dipimpin dalam kebenaran Jangan pusing-pusing Roh itu abstrak No Roh itu memang abstrak Bagi alamnya kita Dalam logika terbatas kita Roh itu abstrak Tetapi Tuhan nyatakan Dalam hati kita Sehingga kita adalah orang-orang yang diberikan roh Sehingga kita orang-orang yang diberikan roh Harus hidup dipimpin roh Bagaimana kita tahu bahwa kita punya roh Bahwa kita dipimpin roh Kita lihat firman Tuhan Just a simple like that Truly just a simple like that Truly just a simple like that To live in Christ Sorry kalau saya agak keras dalam hal ini Karena saya pun keras terhadap diri saya Ternyata saya memenemukan diri saya pribadi Saya bisa gagal Kenapa saya bisa gagal? Saya tetap tidak tetap tinggal dalam firman Kalau kita berkata Anak yang tinggal Hamba tidak akan pernah tinggal Dalam rumah Itu bicara tentang sorga Sorga hanya punya anak Dimana anak itu yang berkuasa Dengan kata lain apa? Anak itu yang punya power sesungguhnya Atas semua kepemilikan sorga Di bumi dan di sorga Kalau kita hamba dosa Kita tidak akan pernah bisa bebas Tapi karena kita punya Yang namanya punya yang punya sorga Kita bisa bebas Ini logika kita bisa keterima Oh iya iya Ia kan punya sorga Masuk akal Kalau dia bisa melepaskan kita Karena sesuatu yang bisa melepaskan Pasti harus lebih kuat Dari apa yang sudah mengikat kita Kalau saya punya Algojo Ngikat orang Yang bisa ngalahin Algojo Harus lebih jago dari Algojo Tahu film Jebesbon? Udah model kerangkeng semanapun Bisa lepas Tapi sayangnya itu di film Tapi di sebuah kehidupan iman Dalam sebuah kehidupan iman Ada yang namanya Bukan seorang yang jago Tapi seorang pribadi Yang sangat mulia dasyat Ia itu Jesus Christus Terima kasih Terima kasih